Intro Halo sahabat pertanian, gimana nih liburannya? Pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 23 sampai 24 Januari 2021 Fakultas Pertanian mengadakan pelatihan robotik spesifik automasi Tentunya dengan pemateri sekaligus coach yang sudah berpengalaman Kalian pasti penasaran kan dengan keseruannya? Yuk simak liputan berikut ini Seperti yang kita ketahui, di abad 21 ini teknologi sangat berkembang besar Tentunya di bidang pertanian tidak mau kalah dengan perkembangan tersebut Pekerjaan yang dilakukan secara manual ternyata bisa diprogram dan disederhanakan Dengan bantuan teknik automasi ini Nah diharapkan pelatihan automasi ini menjadi awal pengembangan teknologi Berbasis robotik di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu Perkembangan proses belajar dari kemarin sama hari ini Itu dari materi yang kita berikan Alhamdulillah 95% terserat dengan baik Artinya materi yang kita berikan bisa dipaham, bisa dimengerti Artinya disini juga ada potensi yang baik sekali di mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan Untuk bisa mengembangkan apa yang didapatkan Jadi tinggal mengimplementasikan basic yang sudah ada ini ke riset-riset langsung Jadi ada beberapa tantangan misalnya bagaimana membuat pilih masyarakat yang sebenarnya Kemudian mencari mengidentifikasi masalah di bidang-bidang pertanian sosial prodi masing-masing Kemudian nanti didapatkan ide dari situ untuk membuat alat sebagai solusi dari permasalahan yang ada di bidang di perkembangan ini Jadi insya Allah ini potensi yang bagus untuk mahasiswa Untuk bisa berkembang terus di bidang otomasi dan di bidang robotik Itu rangka yang bagus Terima kasih sudah menonton! Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pelatihan robotikan otomasi Angkatan pertama Insya Allah nanti akan ada angkatan berikutnya Dan takkan mungkin tidak untuk penggunaan akan menjadi robot Setara dengan dunia kegiatan magiswa atau UKM Nah kita mau kembali kepada kebutuhan Kalau ini dirasakan kebutuhan Dan saya kira ini memang dibutuhkan Karena menyangkut terkait dengan otomasi Internet of Things, Artificial Intelligence Yang memang sudah menjadi keseharian para generasi-generasi baru Nah saya ingin sekali sebenarnya untuk membuat program yang lebih besar Dan kompetisi juga nanti di akhir Tapi tentu akan saya disesuaikan dengan semangat berkankan Boleh karenanya rekan-rekan magiswa yang belum ikut dalam kegiatan ini Jangan khawatir Kita akan buka dan memanfaatkan liburan ini juga Sebagai salah satu bentuk kegiatan kita selama liburan Mengisi waktu untuk kita diantara kegiatan-kegiatan yang di dalam Saya kaitu demikian Tetap bersemangat, tetap berkarya Dan stay safe Jaga diri keluarga dan penyebaran COVID-19 Selama beraktifitas teman-teman semua Oke ya Sini sedikit ingin berbagi pengalaman bahwasannya Dengan kita ikut pelatihan robotik ini Yang pertama kita bisa mendapatkan ilmu baru Ilmu baru tentang otomasi di bidang-bidang pertanian Contohnya seperti yang teman-teman lihat Sekarang ini ya, ini ada kipas Kemudian ini ada pompa air Dimana ini salah satu prototipe yang kami coba bikin Yaitu desain untuk greenhouse Nah, jadi Dengan kita mengikuti pelatihan otomasi ini Kita mempunyai ilmu baru lah Di bidang teknologi Seperti kita ketahui bahwasannya Ya, sekarang Dunia pertanian membutuhkan Hal-hal yang seperti ini Hal-hal baru seperti ini Kita terapkan di bidang pertanian kayak gitu Nah, disini Kami ya Mencoba merancang atau mendesain Ya, greenhouse ini Tapi ini mini Masih dalam bentuk prototipe gitu ya teman-teman Ini kami menggunakan Arudino ya Mega 250 Nah, disini Kami merancang Dimana kita nanti Bisa ya Mengendalikan Mengendalikan Otomasi ini Dengan menggunakan handphone ini Jadi kita nggak perlu capek-capek ya Ke lahan misalnya Tapi kita Bisa melakukannya Lewat rumah Tentunya Nah, untuk itu Pesan ya Untuk teman-teman semua Yang ada di fakultasi pertanian Mari bergabung gitu ya Bersama kami Dan mari kita sukseskan ya Pelatihan robotik ini Karena yakinlah teman-teman Ini sangat berguna ya Untuk pertanian Kedepan Kayak gitu Karena bidang otomasi ini Benar-benar Sangat menjanjikan Untuk bidang pertanian Kita bisa bekerja Ya Ya, kita bisa bekerja Lewat rumah Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi Ke lahan Oke, itu saja Teman-teman semua Terima kasih dan Tetap semangat Selamat berhati Bersambung Yang saya dapatkan Pada pertanian Dengan robotik arti Ini Yaitu saya mendapatkan Ilmu tentang sistem Automasi dan robotik Yang akan membuat arti Kultuur Dan dimana ilmu yang Lalu saya sampai Dapatkan arti Bisa berguna Untuk pemongolah Greenhouse yang ada Di Universitas Pekulu Dan Yang saya dapatkan Juga bahwasinya Saya itu merasa Menjadi tanah teknik Dan Semua sistem Untuk loading itu Nggak semudah Apa yang dipikirkan Ketan dan pesan saya selama mengikuti penghatihan robotik di Fakultas Pertanian pada kali ini Saya merasa sangat senang mendapatkan ilmu dan pengalaman baru Yang tidak bisa saya mendapatkan ketika saya mengikuti pelajaran di pesan saya Dan pesannya untuk generasi milenial sekarang Ayolah kita bangkit bersama-sama di era pandemi COVID-19 ini Beberapa hal yang saya dapatkan selama mengikuti pelajaran robotik ini Salah satunya saya dapat menambah dengan pengetahuan saya Tentang bagaimana kita memanfaatkan IT untuk bidang saya sendiri Yaitu pertanian terutama agribisnis Selanjutnya pelajaran robotik ini menambah wawasan saya Bagaimana kita dapat mengembangkan sebuah program yang dapat membantu petani ke depannya Seperti yang kami buat saat ini Yaitu Greenhouse Dari beberapa program ya Epic Canggih Canggih Canggol Marcello Canggol Canggol Pagetnya Nah seru kan kegiatan pelatihan ini Ditunggu di pelatihan selanjutnya ya Stay safe, stay healthy And see you Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton!